Intro Seluruh Menteri, Kepala Lembaga serta daerah diminta tidak menutupi data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah atau APIP Karena yang ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah hasil setiap rupiah yang dikeluarkan negara Perintah itu disampaikan Presiden Joko Widodo Kamis 27 Mei di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2021 APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan Dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah Dalam rapat yang diikuti sejumlah menteri tersebut, lebih jauh Jokowi mengatakan sebagai berikut Saya ingin tegaskan bahwa perang utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran Secara angkutabel, efektif, dan efisien Mengikuti prosedur itu penting Ya, penting Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan Sekali lagi juga ini harus secara angkutabel, efektif, dan efisien Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya Yang banyak sering kita lupa Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran Tidak ada yang disalahgunakan Apalagi di korupsi Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran Apalagi di saat kita, seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi Bapak-Ibu yang saya hormati Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional Kemarin kalau kita lihat di kuartal pertama Ekonomi kita tumbuh di minus, masih minus 0,74 Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPKP Orkestrasinya ini harus betul-betul Terkelola dengan baik Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 triliun Yang harus direalisasikan secara cepat Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran Agar ekonomi kita bisa bangkit kembali Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, Aparat Pengawas Interen Pemerintah Yang pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan Dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah Sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN Dan 7 persen untuk APBD Masih rendah Serapan belanja PEN Pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6 persen Sekali lagi, kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat Yang saya minta tadi dikawal Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari Kementerian Lembaga baru sekitar 10,98 persen 10,98 persen Kemudian, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen Yang terus Harus diikuti dan dikawal Dibantu Karena itu saya minta PPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah Melihat Betul Mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini Ini ada apa Memberikan solusi Carikan solusinya Menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini Ini tugas Dalam mengawal belanja tadi Lalu mengawal agar Kementerian Lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan angkutabel Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah 7 persen Dari bayangkan minus 0,74 melompat ke 7 persen Tapi saya meyakini insya Allah Kalau semuanya bekerja keras belanja segera dikeluarkan realisasinya Angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih Karena target year on year untuk growth Pertumbuhan ekonomi kita akan 4,5 sampai 5,5 Jadi kalau ini enggak ketemu angka tujuh untuk ngejar ke pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 juga bisa jadi tidak tercapai Meskipun kita tahu ada ketidakpastian global Ekonomi global dan ada ketidakpastian karena pandemi Tapi semuanya kita harus berusaha Yang kedua kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya Tidak jelas sasarannya anggaran itu mau disasar apa Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi Saya melihat saya ini di lapangan terus Ada waduk, enggak ada irigasinya Irigasi primer, sekunder, tersiar, enggak ada Ada itu, saya temukan di lapangan Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ Apa-apaan Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu Ini yang terus harus dikawal Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar PPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah Terus dikawal dari hulu Jadi adanya pandemi ini Disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu Yang ketiga yang berkaitan dengan perihal akurasi data Juga masih menjadi persoalan sampai hari ini Dampaknya kemana-mana Contoh data Bansos yang tidak akurat, tumpang tinggi Membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung Ini yang terus harus kita perbaiki Dan PPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki PPKP PPKP kan memiliki ini Gunakan Manfaatkan Bapak-Ibu yang saya hormati Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti Jangan berhenti hanya direkomendasi saja Tuntaskan sampai ke akar masalah Sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya Dihulang-ulang sudah tahu Saya lagi ulang-ulang terus setiap tahun Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah Tindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan PPKP dan APIP Jangan dibiarkan berlarut-larut membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum Saya juga minta kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah Agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional Berikan akses dan informasi yang akurat Jangan ada yang ditutup-tutupi Jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP menjadi terhambat Banyak terjadi Ini Dampaknya program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat Tapi saya juga ingin ingatkan lagi Pada PPKP dan seluruh jajaran APIP Keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan Bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat Perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki Agar program-program pemerintah berjalan efektif Masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya Bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi Terima kasih telah menonton!